Kali ini kita akan membahas update terbaru dari Xiaomi Ada 3 device langsung yang Xiaomi kenalkan saat video ini dibuat Nah seperti apa informasi lengkapnya, tonton video ini sampai habis Halo semuanya, selamat datang kembali di Shokutech Dan kali ini di segmen tech news kali ini kita akan ngomongin full update-update dari Xiaomi Ini untuk Mi Fan di luar sana wajib nonton video yang satu ini Yang pertama adalah mengenai device terbaru yang baru dirilis oleh Xiaomi di Indonesia Yaitu Xiaomi Redmi A1 Nah Xiaomi Redmi A1 ini mengusung tema Indonesia banget Mulai dari wallpapernya yang merah putih dan juga boxnya yang mengusung tema pokoknya Indonesia banget lah Nah Xiaomi Redmi A1 ini itu mulai dari harga 1,1 jutaan Dan dirilis kemarin saat hari Sumpah Pemuda berlangsung Yaitu tanggal 28 Oktober 2022 Redmi A1 dari Xiaomi ini memang diperuntukkan untuk segmen entry level Dia menggunakan layar IPS LCD 6,52 inci dengan aspek rasio 20 banding 9 Dengan resolusi HD+, yaitu 720 x 1600 Untuk di bagian SOC nya sendiri Redmi A1 ini menggunakan Mediatek Helio A22 Dengan opsi RAM dan storage 2GB, 32GB Kemudian ada yang paling tinggi yaitu 3GB, 32GB Sedangkan untuk bagian kameranya sendiri Redmi A1 ini itu menggunakan kamera belakang ganda Yang terdiri dari kamera utama 8MP Kemudian kamera kedua itu menggunakan resolusi 5MP Nah meskipun harganya ini mulai dari harga 1,1 jutaan Ternyata Xiaomi Redmi A1 ini juga mengusung baterai yang lumayan besar yaitu 5000 mAh Yang sudah didukung fast charging 10W Nah selanjutnya pada hari sebelumnya yaitu tanggal 27 Oktober 2022 Xiaomi ternyata juga mengadakan acara di China Mereka memperkenalkan salah satu smartphone yang katanya untuk saat ini Adalah smartphone dengan fast charging paling kenceng Yaitu menggunakan daya 210W Bayangkan 210W untuk charger sebuah handphone Nah device atau smartphone yang menggunakan teknologi 210W milik Xiaomi ini adalah Redmi Note 12 Explore Edition Sebenarnya di acara tersebut Xiaomi langsung memperkenalkan 4 buah tipe dari seri Redmi Note 12 Ada Redmi Note 12 biasa sampai Redmi Note 12 Explore Edition Nah lagi di seri tertinggi dari keluarga Redmi Note 12 ini Baik itu Redmi Note 12 Pro Plus atau Redmi Note 12 Explore Edition Ini itu menggunakan kamera 200MP Kemudian ada lagi kamera 8MP Ultra Wide dan 2MP Macro Camera Untuk layar dari Redmi Note 12 Explore Edition maupun Redmi Note 12 Pro Plus Itu sama besarnya yaitu 6,6 inci dengan panelnya OLED Kemudian memiliki refresh rate 120Hz Dan di bagian SOC nya sendiri ini menggunakan Dimensity 1080 dengan pilihan RAM sampai 12GB Dengan storage sampai 256GB Sampai saat informasi ini dibuat masih belum jelas apakah ini bisa nanti masuk ke Indonesia atau nggak Ya kita doakan Redmi Note 12 ini masuk dan menjadi smartphone mid-range yang super Katanya Xiaomi seperti itu Nah informasi terakhir terkait dengan Xiaomi di hari yang sama di event yang sama dengan peluncuran dari keluarga Redmi Note 12 itu Xiaomi juga memperkenalkan laptop terbaru mereka yang super tipis Yang sangat tipis yaitu Xiaomi Book Air 13 Nah Xiaomi Book Air 13 ini itu menggunakan layar 2,8K Ini nggak nanggung-nanggung nih Xiaomi langsung kasih layar 2,8K dengan panel OLED Yang besarnya 13,3 inci Dan ini laptop flip ya Top screen Dan layarnya ini sudah dilundungi juga dengan Corning Gorilla Glass 3 Nah seperti yang saya sebutkan di awal Xiaomi Book Air 13 ini laptop yang tipis Bisa dikatakan super tipis Nah berapa sih sebenarnya untuk ketebalannya Jadi untuk ketebalannya sendiri itu Hanya 12mm Dan bobotnya itu Kisaran 1,2kg Sedangkan untuk di bagian dapur pacunya Xiaomi Book Air 13 ini menggunakan Intel generasi 12 Kemungkinan akan ada 2 pilihan Yang menggunakan Core i5-1230U Atau Core i7-1250U Dan untuk RAMnya sendiri itu 16GB LPDDR5 Dengan storage 512GB PCIe 4.0 Ya jelas ini SSD M.2 NVMe Dan untuk baterainya sendiri itu 58,3Wh Dengan support charger sampai 65W Nah sama juga ceritanya dengan Redmi Note 12 Yang tadi sudah kita bahas sebelumnya Si Xiaomi Book Air 13 ini Itu juga masih belum ada kabar Apakah akan dirilis secara global Itu tadi 3 kabar dari Xiaomi Update informasi dari Xiaomi Terkait produk-produk terbarunya Nah gimana nih Mi Fan di luar sana Terkait dengan barang-barang baru dari Xiaomi Kira-kira pengen beli yang mana Oke itu saja tech news kali ini Tonton terus tech news ya Agar teman-teman gak ketinggalan Informasi-informasi terbaru seputar teknologi Dan saya Fad Sampai berjumpa di video-video selanjutnya Oke Dadah bye bye Bersambung 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 Terima kasih.